Intro Kita bersyukur sekali kepada Allah hari ini Kita sehat walafiah Dan insya Allah juga rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Tentu berharap rizki yang banyak yang halal Tambah dengan berkah Sehingga kehidupan kita jadi nyaman Ya Nyaman, penteram Rukun anak-anak kita sukses Sukses dalam pendidikannya Dalam rumah tangganya Dan sampai di akhirat kelak insya Allah Itu semua yang kita harap adalah Merupakan janji-janji Allah buat orang yang beriman Diberikan kemudahan Diberikan ketenangan Diberikan solusi dari setiap persoalan yang dia punya Itu janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa Seperti juga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang kufur yang tidak percaya kepada Allah Tidak beriman kepada Nabi Dijanjikan juga Kalau mereka nanti akan mendapatkan tempat yang Ya, na'udhu billah Ya, na'udhu billah Alhamdulillah Itu janji buat orang-orang yang beriman Tapi, innal-ladhina kafaru Min ahlil kitab Wal musyrikin Fi nari jahannam Sudah faham, no? Innal-ladhina kafaru Ya, na'udhu billah Sungguhnya orang-orang Min ahlil kitab Nah, dari golongan ahlul Siapa itu? Nasrani, Yahudi Apalagi yang agamanya macam-macam Di mana tempatnya? Finari Jadi, binari jahannam Ada di dalaka jahannam Karena faktornya Dia tidak percaya Tidak yakin Ya Mungkin amalannya bagus Ya Kepada manusianya bagus Kepada tetangganya bagus Ya, nah Bahkan kadang-kadang lebih bagus Dari kaum muslimin Ya Lebih santun dari orang islam Ya Tapi masalahnya Ya Karena tidak beriman Maka kalau ada orang bilang Semua agama sama Itu gak bisa Karena agama paling tidak ada Tiga faktor penting Yang boleh disebut agama Ya Agama yang benar pastinya Tiga faktor penting Satu faktor Amal Faktor amalia Mu'amalah Pasti semua agama Ngajarin hal yang sama itu Kalau mu'amalah mah Gak boleh bohong Gak boleh Ngerusak Harus baik Harus gini Harus gitu Itu semua agama Disitunya sama Ya Gak ada agama Mencurilah kalian Gak ada itu Semua pasti ngelarang Berzinalah kalian Sepuas-puasnya Gak ada itu Pasti Gak boleh Ya Dalam hal ini Mungkin Ya Banyak faktor yang sama Tapi jangan lupa Agama juga harus ada apa Harus ada Tata cara ibadah Sebagai konsekuensi Dia beriman kepada Tuhannya Nah disini nih Ada yang beda Ada tuh Cara ibadahnya kan Kita percaya kepada Allah Allah ngatur ibadah kita Kayak gitu Salatnya lima waktu Ada rukunya Ada sujudnya Benar gak Kalau dikata agama semua sama Ya gak bisa Karena Ada yang ibadahnya Gak caranya begini Ada yang ibadahnya Pakai Kidung Pakai nyanyian Iya kan Yang nyanyian dia ibadahnya Ada rukunya Enggak ada rukunya Oh berarti disini aja Udah beda nih Gak bisa agama semua dikata sama Dalam hal mu'amalah Ya antara sesama manusia Pasti Sama itu Tapi Meningkat pada berikutnya Dalam hal cara ibadah Udah mulai ada beda tuh Nih nih Udah mulai ada beda Kita diatur zakat Ada yang agamanya gak Gak wajibin zakat Diatur haji Ada gak Juhan Gak ada Buasa kita Berapa hari Ulan Ramadan Sebulan Sebulan ya Kadang 29 Kadang 30 28 Pernah gak Ada Ada sendiri Dia batal Terakhir Udah gak tahan Nget semur Waduh Batal aja dah Ada malah yang Cuman 3 hari Nyobain doang Menghormati Nanti gak enak Bulan Ramadan Yang lain pada puasa Gue gak Gue puasa juga dong Makanya Kalau nanya Jangan hari pertama Rata-rata Kalau hari pertama Jawabannya puasa 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 lah Gue puasa Kalau mau nanya Mulai tanggal 10 Hari kedua dah Masih puasa Itu kan Aturannya Udah tata caranya Beda Berarti disini Agama Jangan dibilang Sama Karena sekarang Ada orang yang Berusaha ingin Mengatakan Semua agama Sama Dan ini Akan diusahakan Terus untuk Menggiring Opini Bahwa semua Agama sama Gak bisa Nah faktor Yang paling pentingnya Lagi Faktor Ketuhanan Uluhiyah Teologinya Gimana Faktor Ketuhanan Ya Nah kita Nah Simpel banget Tuhan Satu Kan ada yang lain-lain Disini saja Sudah Beda Makanya Jangan mau Dijirin Oh iya kan Semua agama Ngajarin kebaikan Emang iya Semua agama Disitunya Sama Tetapi Ada dua Faktor Pembeda Antara agama Yang satu Dengan agama Yang lain Disitu saja Sudah menguatkan Kepada kita Bahwa agama Yang benar-benar Kita yakini Adalah Benar-benar Datangnya Dari Allah Seperti yang Allah Informasikan Kepada kita Al-Yawma Akmaltulapun Dinatun Wa akmantu Alaikum Nihmati Waraditulapun Al-Islam Dina Hari ini Sudah aku Sempurnakan Untukmu Agamamu Dan aku Sempurnakan Bila Untukmu Nikmab-Nikmatu Dan aku Sudah Ridok Agama Islam Menjadi Agamamu Allahnya Ridok Kitanya juga Ridok Menerima Keputusan Dan aturan Yang ada Di dalam Agama Kita Hidupnya Kita Sepanjang-panjangnya Ada yang Sepuluh tahun Ada yang Dua puluh tahun Ada yang Tiga puluh Ada yang Empat puluh Ya Ada yang Lima puluh Lebih Ada yang Lima puluh Lebih Ada yang Tujuh puluh Ada yang Lapan puluh Ada Jarang-jarang Ya Sembilan puluh Ada Jarang-jarang Lebih jarang lagi Sini Cuma ada Satu Sembilan puluh Sembilan puluh Lebih Malah Ya Yang seratus Belum ada Siapa yang Mau tunjuk tangan Biar dikabul oleh Allah Seratus Mungkin Kayaknya itu Udah gak Enak Diam Temen-temennya Udah Abis Semua Udah Gak Ada yang Dia cari Temen-temen Abis Sudah Tidur Sudah Sudah Susah Tengah Lisa Berapapun Berapapun umur Itu Hanya Untuk Persiapan Satu Hari Ya Umul Ihqibar Hari Dimana Kita Sekarang Mau Berapapun Umur Untuk Persiapan Itu Satu Hari Satu hari Kita Pastinya Bakal Lewat Karena Itu Pintu Pertama Masuk Kehidupan Alam Berikutnya Jadi Satu hari Itu Hari Ihqibar Hari Menjelang Ajal Untuk Itu Semuanya Kita Supaya Amal-amal Kita Allah Terima Sehingga Sekarang Mautnya Berlangsung Ya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Di Saat Itu Allah Turunkan Malaikat Yang Allah Katakan Jadi Kita Orang Berlimat Allah Turunkan Malaikat Malaikat Rahmat Yang Mengatakan Kepada Kita Tapi Buat Orang Orang Yang Kubur Tidak Percaya Kepada Allah Allah Turunkan Juga Malaikat Cuma Allah Katakan Tempat Mudil Neraka Ya Kuhu Mak La Busra La Busra Tidak Ada Tempat Membahagiakan Untukmu Oh Itu Di hari Itu Sudah Dikasih Tahu Saat Sekarang Maut Makanya Kita Berteman Untuk Allah Dan Berpisah Untuk Allah Ya Sedekah Untuk Allah Semuanya Untuk Allah Karena Hanya Itu Yang Bisa Nampak Kalau Seluruh Pekerjaan Ya Baca Surat Al-Kahfi Satu Ayat Sampai Sepuluh Ayat Ya Nanti Akan Dikasih Apa Itu Diharankan Daripada Bajal Gitu Kan Hari Jumat Itu Sarat Utamanya Harus Karena Aw Baca Ini Pulhu Seribu Nanti Dapat Begini Ya Itu Juga Sarat Utamanya Harus Karena Walaupun Ribuan Pulhu Bahkan Jutaan Pulhu Kita Baca Kalau Bukan Karena Allah Tidak Nampak Tidak Terlihat Di Catatan Amal Kebaikan Kita Hilang Dia Seperti Amal Amal Orang Kufur Ini Karena Dia Bukan Karena Allah Dan Aku Perlihatkan Kepada Mereka Itu Amal Amalnya Yang Dulu Mereka Kerjakan Memang Baik Di Mata Manusia Tapi Tidak Disertai Iman Dan Keyakinan Kepada Allah Mata Amalnya Hada An Mansur Seperti Debu Berterbangan Tak Nampak Lagi Tidak Ada Guna Tidak Berguna Ya Amal Amal Soleh Mereka Itu Seperti Apa Seperti Debu Yang Berada Di Atas Batu Yang Licin Permukaannya Lalu Ini Tebu Ketiu Angin Tinggallah Permukaan Batu Yang Licin Tidak Meninggalkan Apa Apa Itu Dikasih Umpamanya Begitu Nah Kita Orang Beriman Tidak Begitu Ya Makanya Kita Rajin Salat Ya Walaupun Ada Orang Yang Tidak Salat Masuk Ada Yang Menagi Janji Siapa Itu Saya penasaran Teri kemarin Nanti Seminggu Saya pikirin Agak Ketemu Siapa Ada Orang Gak Pernah Salat Masuk Sorga Enak 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 Itu Ya Aduh Aduh Seleget Banget Itu Siapa Ya Gak Saya ceritain Menggugurkan Kewajiban Saya Ya Jadi Ada Salah Seorang Yang Bernama Osyairin Atau Yang Lebih Dikenal Dimashhur Namanya Amar Bin Sadid Amar Bin Sadid Ya Ini Dari Bani Abdul Usaiha Ya Namanya Dari Satu Kampung Gitu Ya Yang Memang Di zaman Rasul Ini Hidupnya Di zaman Rasul Pak Amar Bin Sabid Sudah Kedengaran Rasul Ngajak Beriman Kepada Allah Dan Orang Orang Disitu Sudah Banyak Yang Beriman Amar Diajakin Enggak Mau Aja Enggak Tampai Banyak Sudara Sudaranya Yang Pada Masuk Ikut Nabi Sallallahu Sallam Tadir Enggak Enggak Mau Saya Waduh Buang Teng Ini Dia Enggak Mau Aja Dibujukin Juga Satu Masa Keluarga Paman Pamannya Pada Pugi Dia Nanyain Mamang Pada Kemana Ini Mamang Paman Pada Kemana Ini Tidak Tidak Habar Pada Pada Pergi Ke Uhud Ikut Berperang Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Disitu Artinya Bergetar Dia Dia pakai Baju besinya Untuk perang Dia ikut Ke Uhud Sebelum Ikut Perang Dia Menemui Nabi Dia Bersyahadat Kepada Nabi Bersaksi Aku Beriman Kepadamu Wahai Muhammad Isyadu Allah Isyadu Anna Muhammad Rasulullah Ikut Berang 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 Belum Berang 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 Ini Penontonnya Egois Sekarap Dia berkabar Ya Kena Tusukan Pedang Dan lain Sebagainya Sahabat Udah Dibilangin Jangan Ikut Ikut Kami Pergi Kalian Karena Emang Dekat Karena Kalau orang Kapil Kan Siapapun Pasti Akan Di Perang Amar Orang Baik Cuma Kaga Mau Islam Sahabat Belum Tahu Pergi Kalian Jangan Disini Pergi Kamu Jangan Ikut Sama Kamu Disini Terperang Tapi Dia Mencari Musuh Orang Kapil Koresi Sampai Akhirnya Terkena Sahabatan Pedang Dan lain Sebagainya Jatuhlah Amar Sekaratlah Amar Lalu Sahabat Bertanya Hai Amar Apa Kira-kira Yang membuat Kamu ikut Berperang Bersama Kami Katanya Begitu Aku Mencintai Allah Dan Rasul Muhammad Katanya Kita Dan Sebelum Aku Berperang Aku Sudah Menyatakan Keimananku Kepadanya Aku Sudah Bersyahadat Maka Aku Ikut Berperang Baru Ngomong Gitu Langsung Meninggal Belum Soal Lapisan Itu Dia Penjadian Itu Dilaporin Karena Dicari Amar Nggak Ketemu Tiba-tiba Amar Sudah Meninggal Amar Meninggal Bagaimana Kondisinya Maksudnya Apakah Dia Menjadi Dia Adalah Ahli Surga Dijamin Surganya Nah Kita Udah Sorak Berpuluh Bulu Belum Adian Dijamin Mudah-mudahan Amin Mending Masih Punya Harapan Masih Punya Harapan Tapi Kalau Yang Gagak Sholat Dia Ngarapin Apa Ini Amar Amar Itu Katanya Nabi Kalau Mau Tahu Orang Yang Masuk Surga Tanpa Mengerjakan Sholat Amar Isyabil Jarang Itu Nggak ada Bersara Di zaman Itu Ada Lagi Seorang Pendeta Besar Seorang Pendeta Sama Kejadian Yang Di Perang Ohon Ini Pendeta Berkata Pendeta Ini Luar Biasa Dia Ahli Kitab Taurat Di Zamannya Nabi Musa Ya Ini Pendeta Juga Sama Sama Ingin Bertempur Ya Mengikut Berjuang Kata Dia Eh Para Pengikut Pengikut Dan Para Pendeta Pendeta Yahudi Kalau Di Taurat Sudah Dijelaskan Ada Seorang Nabi Yang Mengajak Bertempur Berperang Melawan Musuh Maka Kita Harus Membantu Katanya Dia Begitu Teman-temannya Eh Enggak Perang Terjadi Hari Sabtu Hari Sabtu Kita Dilangat Kan Di Di Apain Namanya Itu Yang Kayak Paling Kundang Di Apain Eh Ayo Dikutuk Dikutuk Kita Yang Menyarikan Hari Sabtu Makanya Hati-hati Ini Mancari Sabtu Kita Dikutuk Memancing Memancing Yang Harus Sabtu Orang Yahudi Karena Ada Yang Pernah Terjadi Pengutukan Jadi Kera Mababi Malum Kundang Masih Mending Jadi Babi Ini Jadi Kera Mababi Jadi Babi Apa Nih Tuh Enggak Disana Lalu Disini Mungkin Jadi Tuh Tapi Disana Enggak Jadi Babi Tuh Katanya Orang Menyatai Enggak Aku Tidak Mau Ikut Berbang Tapi Ini Pendeta Ini Namanya Khuairik Dia Ikut Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dalam Pertempuran Uhud Pertempuran Mulai Pada saat Waktu Tuh Sebelum Zuhur Sudah Selesai Ini Pertempuran Dan Khuairik Bugur Disitu Belum Sholat Kalau Belum Masuk Waktu Zuhur Dia Berimannya Masuk Islam Kapan Waktu Dua Mau Ikut Perang Menyatakan Iman Kepada Nabi Ikut Perang Sebelum Zuhur Selesai Perang Sudah Selesai Dan Bapak Khuairik Meninggal Gugur Di Medan Pertempuran Uhud Itu Juga Masuk Surga Tanpa Tanpa Sholat Zaman Itu Ya Cuma Jarang Kalau Ada Sekarang Nih Kalau Bisa Terjadi Itu Ada Misalnya Mu'alaf Nih Mu'alaf Ya Orang Habis Masuk Islam Kita Islamin Pada saat Pengajian Subuh Begini Nih Ya kan Misalnya Dia bersyahadat Habis Subuh Kayak Gini Ya kan Terus Sebelum Zuhur Meninggal Itu Bersih Banget Dia Dosa Dosanya Menjadi Pahala Setelah Syahadat Selama Hidupnya Tuh Setelah Dia Nihkalkan Asyadu Anna Ila Aishadu Anna Muhammad Rasulullah Semua Amal-amalanya Menjadi Pahala Dan Kalau Dia Wafat Sebelum Zuhur Karena Belum Melakukan Salat Dia Dimasukkan Kedalam Syurganya Allah Subhanallah Kita Udah Nggak Mungkin Itu Iya Kita Udah Nggak Mungkin Kita Udah Sholat Sekarang Peran Juga Kita Udah Sholat Bener Jadi Sudah Tidak Mungkin Yang Ada Buat Kita Hari Ini Memperbaiki Terus Sholat Kita Supaya Allah Menambah Perhatiannya Kepada Kita Memperbaiki Kualitasnya Ya Kalau Belum Paham Bacaannya Harus Faham Pelan-pelan Kita Belajar Ya Kalau Syarat Rukurnya Masih Tertinggal Terus Kita Perhatikan Jangan Sampai Syarat Rukurnya Tertinggal Karena Allah Juga Janjikan Buat Orang-orang Yang Salat Apa 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 Pad Pad Aflah Al Mu'minun Alladhinahum Fisolatih Kasyon Tidak 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 Siapa Surga Firdaus Itu Janjinya Juga Angkanya Tinggal Kita Bagaimana Membenahi Diri Ya Semakin Hari Semakin Khusuk Kita Salat Dan Semakin Kita Tidak Mau Meninggalkannya Kita Khawatir Ketika Amalan Kita Dishadikan Oleh Allah Diperlihatkan Kadim Ternyata Kita Lihat Hadaan Mansura Adalah Sebuah Amal Yang Hilang Tidak Nampak Sedikitpun Karena Niatan Kita Bukan Untuk Allah Subhanahu Wt Tapi Bagi Orang Yang Beriman Allah Lanjut Ayat Ini Ashabul Jannah Ya Ma'idin Wa'ahsanu Ma'ila Buat Para Penghuni Surga Ashabul Jannah Amin Kita Insyaallah Dia Akan Mendapatkan Tempat Yang Terbaik Ya Mustaqar Tempat Yang Menetap Disitu Yang Terbaik Wa'ahsanu Ma'ila Dan Tempat Beristirahat Yang Sangat Menyenangkan Karena Kita Disini Capek Disana Dikasih Tempat Istirahat Ya Capek Enggak Disini Capek Apa-apa Solat Apa-apa Hubung Apa-apa Puasa Apa-apa Apa-apa Itu Capek Nah Selesai Allah Siapkan Ahsanu Ma'ila Sebaik-baik Tempat Beristirahat Disana Ya Rampang Apa Apa Itu Akan Terjadi Manakala Peristiwa Ini Terjadi Peristiwa Apa Ya Allah Saat Nanti Allah Pecahkan Ini Langit Ya Matulu Ya Ya Allah Pecahkan Ini Langit Dan Langit Mengeluarkan Semua Awan-awan Yang Utis Dan Diturunkan Malaikat Yang Beribu-ribu Bahkan Bermilyar-milyar Sehingga Langit Diwarnai Dengan Warna Yang Begitu Gelap Tertutup Oleh Malaikat Masya Allah Jadi Langit Ini Pecah Nanti Ini Di Hari Langit Pecah Masya Allah Nah Sama itu Ada ayat Yang Lain Dan Nanti Apabila Langit Pecah Menjadi Dua Langit Bisa Pecah Menjadi Dua Kenapa Karena Diperintah Oleh Allah Dan Dia Taat Dengan Perintah Mengeluarkan Ghamam Awan-awan Dan Allah Turunkan Saat Itu Juga Apa Diturunkan Malaikat Malaikat Tunazil Malaikah Tanzila Dengan Turun Yang Terus Terus Tidak Berhenti Memenuhi Langit Langit Jadi Kelihatan Lampu Begitu Tutup Sama Malaikat Mas Subhanallah Setelah itu Semuanya Sirna Bumi pun Sirna Kerajaan Saat itu Hanya milik Allah Raja-Raja Mati Semuanya Mati Yang menguasai Saat itu Satu-satu Penguasanya Allah Dan di hari itu Kata Allah Mulai saat itu Terasalah Penderitaan Hidup yang Susah Bagi orang-orang Yang kufur Kepadanya Kita mulai Senang Mereka Mulai Terus Lalu Sekarang Mereka Senang Kita Rada-rada Susah Masih Mending Ada Rada-rada Ini Tanda Penyesalan Mereka Saat itu Dia gigit Tangannya Nyesel Banget Orang Arab Nyeselnya Kayak gitu Kalau kita Gini Dia nyesel Saking nyesel Kenapa sih nyesel Dia sambil Ngomong Coba dulu Aku Coba dulu Aku Ngikutin Rasul Coba dulu Aku Beriman Pada Muhammad Coba dulu Aku Beriman Kepada Allah Coba dulu Aku Ikutin Rasul Ya Laitani Itah Rasul Hitam Semuanya Eh Udah Putih Semuanya Terus Kita Ngomong Coba Rambut Gue Putih Lagi Eh Putih Hitam Lagi Mungkin Gak Mungkin Kecuali Kita Warung Beli Selur Umur 53 Kita Malah Ngomong Coba Gue Balik Lagi 17 Ya Ya Taga Mungkin Jalan Balik Lagi Jalan Terus Ini Sama Coba Dulu Ngikut Nabi Coba Dulu Angguha Sholat Coba Dulu Sambil Digit Tangannya Ya Allah Apa sih Dulu Gak Ngikut Ya Apa Yang Mereka Membuat Mereka Gak Ikut Ya Wailata Laitan Ilam Atta Hizmul Aman Khalilah Ya Allah Coba Dulu Aku Gak Jadi Dia Kawan Tuh Gara Gara Aku Kawan Sama Dia Tuh Salam Melik Kawan Bungu Salam Kata Dia Jangan Bungu Beriman Kata Dia Jangan Bungu Haji Kata Dia Tuh Melik Nyesel Ya Wailata Ya Haji Nyesel Banget Laitan Ilam Atta Hizmul An Khalilah Coba Dulu Aku Gak Jadiin Dia Kawan Gua Tuh Bengsek Sangat Tengah 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 Bengsek Banget Tengah Gara Gara Lu Kenapa Begitu Emang Nyesel 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 Kenapa Lakan Lakan Adan Lani An Zikri Ma Adai Jani Dia Yang Udah Bikin Aku Lupa Zikir Padahal Aku Tau Mesti Berzikir Dia Tuh Gara Garanya Bikin Aku Lupa Salat Padahal Aku Sudah Bilang Aku Mau Salat Kata Dia Jangan Jangan Salat Sekarang Ntar Waktunya Masih Lebar Masih Panjang Ntar Aja Ampe Akhirnya Gara 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 Tuh Dia Nyesel Melih Temen Tuh Itu Semuanya Ada Perangkat Saitannya Setan Itu Hanya Mengganggu Untuk Menggelincirkan Tapi Saat Sudah Tergelincir Dia Tinggalkan Kita Semua Tanpa Melikan Pertolongan Apapun Makanya Beba Ini Perangkat Saitan Perangkat Saitan Itu Banyak Itulah Perangkat Saitan Umpannya Ialah Bermacam Macam Kesenangan Mengapai Kenapa Berzina Juga Haram Karena Itu Cara Binata Mengapai Lagi Sih Dimusikin Jadi Kepengen Terus Itu Perangkat Saitan Gitu Dia Pengen Gelincirin Kita Kalau Sudah Gelincir Dia Tinggal Pergi Dah Jahatnya Saitan Itu Mestinya Kalau Dia Diomongin Dia Tau Nih Saitan Tau Nggak Kita Omongin Tau Tuh Dia Ngancam Brengsek Banget Makanya Gue Paling Gagak Betahkan Di Pengajian Ngomongin Gue Mulu Dia Kaga Sholat Gue Yang Salah Dia Kaga Ngaji Gue Yang Salah Emang Kata Allah Begitu Makanya Jangan Barang Barang Tempat Jangan Di Masjid Orang Dibikin Menghayal Juga Baru Allah Wakbar Ingat Kemana Mana Meng Siapa Tuh Luh Setan Bener Loh Ancam Setan Dia Mulungin Dia Tinggalin Dia Biarin Kayak Kisah Itu Yang Apa Itu Yang Tokoh Besar Ulama Yayi Banget Bakal Indah Yang Dititipin Itu Wanita Cantik Masih Ingat Misalnya Yang Dia Abangnya Itu Mau Kerja Ya Kan Punya Ade Cakep Banget Demikir Ini Ade Ditipin Nama Siapa Ya Kalau Ditipin Nama Sembarang Orang Di kampung Merepet Ini Ditipin Nama Kyaidah Gitu Kan Kyaidah Awalnya Nolak Bukan Sembarangan Kyaidah Tuga Seperti Biasa Punya Perasaan Ya Ya Salam Itu Nih Setan Lagi Setan Lagi Kata Abangnya Begini Bagi Justru Saya Kemari Saya Udah Anggap Pak Kyaidah Orang Udah Ebat Udah Bisa Bertahan Coba Kalau Saya Serahin Nama Orang Orang Disitu Kan Kyaidah Juga Yang Dosa Kalau Dia Ngap Ngap Mikir Ya Ia Juga Ya Ya Gap Ngap Ngap Gap Gitu Jadi Akhirnya Dititip Itu Abangnya Pergi Kerja Keluar Kota Keladenya Dititip Situ Bikin Pager Rapet Banget Kasih Kamar Khusus Ini dia Lagi Ngomong Setan Lagi Ngomong Rasar Setan Ya Yait Yaitah Hukumnya Kalau Amanah Harus Dijaga Itu Siapa Yang Mau Ngasih Makan Kalau Dia Sendirian Di Situ Pager Kelapakin Semua Siapa Yang Mau Ngasih Makan Kalau Dia Mati Mikir Lagi Iya Juga Bagaimana Kudung Ini Bolongin Situ Buat Ngasih Makan Dibolongin Dan Ikutin Dia Ini Bener Dibolongin Asal Makan Yainya Mau Tempat Khusus Disitu Bisa Pertahan Bisikin Lagi Kalau Kagak Ditemenin Itu Dia Makan Nanti Kalau Kurang Dia Ngomong Malu Kudu Ditemenin Ya Mungkin Dia Mau Nambah Ini Mau Nambah Itu Mikir Lagi Ia Juga Akhirnya Mulai Ditemenin Yang Namanya Pandangan Kan Emang Dari Situ Awalnya Awalnya Terjadilah Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Pak Nanti Abangnya Pulang Waduh Kacau Ini Urusan Ini Kacau Ini Baga Bagaimana Dia Bunuh Itu Bunuh Supaya Ketauan Orang Dia Pendem Di Bawah Ranjang Bawah Kasur Dia Galih Lobang Diri Dia Pendem Situ Amankah Bukannya Aman Artinya Melet Gelisah Makin Dihantui Rasa Takut Waduh Kacau Ini Memang Orusan Takut Nanti Abangnya Pulang Bagaimana Benar Benar Abangnya Pulang Dateng Singkatnya Gimana Saya Ambil Adek Saya Oh Adek Tidak Betah Disini Pugit Pulang Dibilang Pugit Pulang Terus Dia Biarin Dia Biarin 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 Cari Informasi Buktu Saat Tanakan Strategi Itu Benar Tetapi Lihat Allah Tidak Tidak Bisa Menutupi Kedurukan Itu Dimimpikan Si Abang Bahwa Adeknya Dikubur Di bawah Karena Firasatnya Dimimpikan Pula Maka Datang Lagi Ke rumah Kiai Saya Mau Periksa Katanya Gini Gini Wah Ternyata Benar Ada Disitu Kan Gara Gara Dia Lagi Ini Ini Ya Khozula Lih Insani Khozula Emang tugasnya Gelincirin Manusia Makanya Kita Minta Perlindungan Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Daripada Setan Godaan Setan Yang Terkutat Lagi Banyak Alatnya Membuat Godain Kita Duit Alatnya Ya kan Jabatan Itu Alatnya Udah Habis Kita Sikut Sikutan Rantem Ranteman Orang Kan Banyak Kerja Salah Kenapa Nyari Duit Enggak Gak Salah Gak Pusing Ya Gak Gak Salah Gak 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 Pusing Ya Nah Salah Mikirnya Bukan Gitu Mikirnya Salah Dulu Minta Sama Yang Punya Rezeki Nanti Itu Abis Minta Baru Ikhtiar Cari Kerjaan Yang Bagus Dan Sesuai Dengan Ajaran Tuhan Jangan Nanti Kerja Dulu Pada Salah Salah Mau Minta Siapa Rezeki Punyanya Siapa Punyanya Allah Datangi Allah Dulu Salah Dulu Banyak Banyak Minta Baru Ikhtiar Maksimal Itu Baru Jangan Tidak Salah Katanya Mau Bagi Bagi Rizki Baik Hadirin Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kiranya Kajian Kita Pada Hari Ini Bagi Bagi Tidak ug Bagi Terima kasih telah menonton!